Pantangan Makan Buah-Buahan Setelah Konsumsi Obat Asupan nutrisi seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh Anda sebagai sumber energi, terutama saat sedang sakit. Meski sangat penting untuk pemulihan energi tubuh Anda, ternyata ada beberapa makanan yang justru pantang Anda konsumsi setelah minum obat. Menurut beberapa pakar kesehatan, ada jenis obat yang memang memiliki interaksi dengan makanan dan minuman tertentu. Interaksi tersebut ada yang meningkatkan kinerjanya sehingga mencapai dosis toksik atau ada yang menurunkan kinerja obatnya. Lantas, buah-buahan apa saja yang dilarang setelah konsumsi obat? Yang pertama, Pisang Apakah Anda sering minum obat di selingi pisang untuk menghilangkan rasa pahit? Mulai sekarang, hindari hal itu. Sebab, kandungan kalium pada pisang akan mengganggu fungsi obat dan efeknya menyebabkan denyut jantung tidak teratur. Pisang adalah salah satu buah yang sering digunakan bagi mereka yang tidak terbiasa menelan obat dengan air. Padahal, makan buah setelah minum obat khususnya buah pisang bisa menghambat kinerja obat. Dua, Jeruk Jika Anda sedang mengonsumsi obat penurun tekanan darah, maka memakan jeruk setelah minum obat adalah kegiatan yang sangat keliru. Sebab, jeruk akan memberikan perlawanan terhadap obat dengan meningkatkan tekanan darah. Makan buah setelah minum obat khususnya buah jeruk adalah aktivitas yang sebaiknya dihindari. Buah jeruk sangat tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi bersamaan dengan obat peredah demam dan obat penenang karena bisa memberikan efek samping seperti kerusakan otot, rasa kantuk berlebihan, hingga berhalusinasi. Selain itu, jeruk bali merah dan obat eritromsin jika dikonsumsi bersamaan dapat membuat efek samping dari obat tersebut meningkat. 3. Apel Buah yang kerap dijadikan oleh-oleh saat menggunjungi orang sakit ini ternyata sebaiknya tidak dikonsumsi dekat dengan waktu minum obat, khususnya yang berjenis obat asma, peredah demam, atau obat alergi. Beri jeda waktu makan buah setelah minum obat sekitar 4 jam di antara waktu minum obat. 4. Semangka Buah semangka sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat gagal jantung atau hipertensi karena bisa membuat masalah kesehatan tersebut justru bisa jadi semakin parah. Pada sebagian obat lainnya, contohnya antibiotik atau obat penetralisir asam lambung, konsumsi berdekatan dengan buah yang kaya vitamin C termasuk juga semangka bisa menurunkan efektivitas kerja obat tersebut. 5. Durian Durian kaya akan kandungan alkohol, metanol, etanol, sulfur, serta ethyl metacrylate yang bisa berbahaya bagi penderita tekanan darah tinggi, penyegit jantung, asam lambung, kolesterol tinggi, diabetes, hingga asam urat. 6. Nanas Kandungan di dalam nanas bisa meningkatkan konsentrasi darah dan menurunkan penyerapan obat antibiotik hingga 50%. Alhasil, kinerja obat tentu akan menurun drastis. 7. Cranberry Walaupun masih belum terlalu terkenal di Indonesia, buah cranberry ini cukup banyak dikonsumsi terutama dalam produk jus. Fungsinya untuk mengembati atau mencegah infeksi seluruh kemih pada orang yang telah lanjut usia memang sangat bermanfaat sebagai obat rumahan. Akan tetapi jus ini mengandung bahan kimia yang dapat mengusih kerja dari lipitor dan obat statin lainnya. 7. Nanas